Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tetapi ketika mereka melakukan sholat sunnah, terkadang mereka melakukannya dengan cepat, dengan kesusuh, dengan kerusak-kerusuh, tidak tumak ninah, tidak tenang, dan seterusnya. Ini bisa kita jumpai di sebagian tempat, apalagi sekarang ada media sosial. Ketika mereka sholat isya, mereka tumak ninah, tenang, santai, tidak terburu-buru, normal, tapi ketika sholat taruhi, mereka sholat dengan cepat. Bahkan di Jawa Timur ada sholat sekitar 23 rokaat sampai 10 atau 7 menit. Ini masya Allah, ini fenomena yang menarik untuk kita bahas, untuk kita sampaikan pada kesempatan kutum malam hari ini. Baik, jalan-jalan berbahagia, ada satu kaedah yang berbunyi, Hukum asal, tata cara bacaan gerakan sholat fardu, itu sama dengan tata cara bacaan dan gerakan sholat sunnah. Kecuali apabila ada dalil. Jadi hukum asal, sholat sunnah itu, tata caranya, gerakannya, bacaan-bacaannya, sama dengan tata cara sholat fardu. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Misalkan contoh sholat gerhana. Sholat gerhana itu satu rokaat, rokoknya dua kali. Sholat gerhana itu, rokoknya satu rokaat, rokoknya dua kali. Membaca al-fatihah, terus membaca surat, lalu rokok, lalu berdiri lagi sempurna, membaca al-fatihah, surat lagi, rokok lagi, baru iktidel, kemudian sujud. Ini ada dalil. Kemudian lagi misalkan sholat jenazah. Sholat jenazah khusus dia, tidak ada rokok dan tidak ada sujud. Kemudian contoh yang ketiga seperti sholat hari raya. Di sana ada tambahan takbir, gitu. Rokat pertama ada namanya takbir ziyadah. Takbir tambahan, rokat pertama tambahannya tujuh takbir. Kemudian rokat kedua tambahannya lima takbir. Karena ada dalil. Kemudian lagi misalkan tata cara sholat tarwi tadi yang kita lakukan. Kalau sholat isya, sholat luhur, sholat asar, empat rokaat. Tapi di rokaat kedua ada tasahun awal, gitu. Sedangkan sholat tarwi tadi yang kita lakukan kan bonten-bonten tasahun awal. Jadi ada perbedaan karena ada dalil. Tapi kalau tidak ada dalil, maka hukum asal sholat sunnah itu tata caranya, gerakannya, bacaannya sama persis dengan sholat farudu. Baiklah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perbedaan memang antara sholat farudu dengan sholat sunnah. Yang pertama perbedaan sholat farudu dengan sholat sunnah. Yang pertama sholat farudu bagi laki-laki khususnya kita disyariatkan untuk melaksanakannya di masjid. Laki-laki sedangkan sholat sunnah disyariatkan untuk dilaksanakan di rumah. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi laki-laki itu lebih utama, lebih abdul, lebih dicintai oleh Allah di masjid. Sedangkan sholat-sholat sunnah, batiyah, kobliah, kemudian tahajud, duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu lebih utama dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua, diantara perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat farudu. Sholat farudu itu, kalau sudah kita lakukan, tidak boleh kita batalkan. Kecuali ada udhur syarih. Jelasin? Tapi beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, ketika kita sudah melakukan sholat sunnah, dapat satu rukaan atau di perjalanan sholat sunnah, kemudian kita batalkan, tidak pasalah, boleh. Sebagaimana puasa sunnah dengan puasa farudu? Kalau puasa farudu, kalau sudah kita jalankan, tidak boleh dibatalkan. Contoh, ada seorang istri. Dia puasa koldo, romagdun. Koldo kan wajib, gitu. Ada puasa wajib empat. Romagdun, koldo, kafarot, dan puasa nadir. Ada seorang perempuan, dia puasa koldo, hukumnya wajib. Kemudian, jam 10 siang, suaminya menyuruh membatalkan, tidak boleh. Tidak boleh, jelasin, karena puasa farudu. Tapi kalau puasa seneng kemis, puasa daud, puasa arofa, puasa muharraf, puasa sawal, kok suaminya menyuruh membatalkan? Batalkan. Boleh? Malah lebih utama. Karena mentaati suaminya, hukumnya wajib. Sedangkan ini puasa sunnah. Yang wajib, kita utamakan daripada yang sunnah. Sama dengan sholat farudu. Ketika kita sudah sholat farudu, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah sholat farudu, kok ibu kita memanggil, maka lanjutkan sholat. Jelasin? Ibu kita memanggil seorang istri ketika sholat duhur, dapat satu rokaat, suaminya memanggil, lanjutkan. Karena ini sholat farudu. Tapi kalau sholat sunnah, ada seorang istri, dia sholat sunnah, sholat duhur, dapat satu rokaat, suaminya memanggil. Maka, batalkan apa yang lanjutkan sholat? Batalkan. Karena menjawab panggilan suami wajib. Sedangkan sholat sunnah, sholat duha, hukumnya sunnah yang wajib kita utamakan daripada yang sunnah. Jelasin? Ini perbedaan. Yang kedua. Yang ketiga, di antara perbedaan sholat farudu dengan sholat sunnah, sholat farudu itu dia diawali dengan adhan dan ikhoma. Sedangkan sholat-sholat sunnah tidak diawali dengan adhan dan ikhoma. Kita, sholat duhur, asar, maghrib, pisah, subuh, itu semuanya diawali dengan adhan dan ikhoma. Sedangkan sholat duha, sholat tahajuh, sholat witer, sholat tarwe, sholat batiyah, kopliah, tidak ada. Tidak diawali dengan adhan dan ikhoma. Bahkan sholat jenazah. Sholat jenazah kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu derajatnya di bawah fardu a'in. Fardu a'in, fardu kifayah, sunnah mu'akadah, sunnah bayiru mu'akadah. Itu pun tidak ada adhan sebelum melaksanakan sholat jenazah. Kemudian yang berikutnya, seingat saya ada sekitar enam, semoga tidak lupa. Yang berikutnya, di antara perbedaan antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu, tadi berapa, Pak? 6, 6, 6, 6, 6, 4, kurang 2 berarti. Saya lupa mungkin. Yang itu yang saya ingat, yang 2 mungkin nanti kalau ketemu. Baik, jam paling semoga, sanan biasa dirahmat oleh Allah SWT. Dulu, di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat. Cuman sahabat ini tidak diketahui namanya. Sahabat ini tercantum di dalam hadis yang dikenal dengan musikus sholat. Musikus sholat. Sahabat yang sholatnya salah. Pertanyaan, kalau di zaman Nabi ada sahabat yang sholatnya salah, sholatnya tidak sah. Mungkin tidak hari ini, zaman Nabi SAW, tahun 2023, ada orang muslim, sholatnya tidak sah. Mungkin? Sangat mungkin. Ini di zaman Nabi SAW, dikenal dengan hadis musikus sholat. Hadisnya Sohi, riwayat Duhari Muslim. Bagaimana ceritanya? Ceritanya, di Nabi SAW, sering mendengar. Ada seorang sahabat, dia langsung masjid. Lalu dia sholat dua rokaan. Setelah selesai sholat, salam-salam, dia menghadap Nabi. Apa kata Nabi? Soli, fa'inna ka'alam tu soli. Ulangi sholatmu, sholatmu datal, kamu belum sholat. Yang kedua, lagi. Sholatin persis dengan sholat yang pertama. Selesai salam, bertemu Nabi. Kata Nabi, sholi, fa'inna ka'alam tu soli. Sholat peneh, sholatmu datal, kamu belum sholat. Sampai yang ketiga. Yang ketiga pun sama, kata Nabi, sholatmu gak sah. Sholatmu harus kamu pulang. Jelas ya? Kemudian, orang-orang ini dia mengatakan, Ya Rasulullah, ma'uhsinu, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Maka kata dia, alimni ajari aku. Apa kata Nabi? Ini kata Nabi. Jika kamu sudah siap, mau sholat berdiri, maka fa'kabbir. Lalu bertakbir. Jadi, sholat itu diawali dengan takbir. Ucapan Allahu Akbar. Jelas ya? Jadi, ini rukun. Kemudian kata Nabi, s.a.w. Setelah membaca doa iftita, Maka membaca surat al-fatihah. Setelah itu surat pendek. Kata Nabi, kemudian, 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 kamu rukun sampai tumak ninah. Lalu yang kita bahas tadi. Kenapa orang ini sholatnya tiga kali gak sah? Karena? Karena dia tidak tumak ninah. Nah, tadi sholatnya gilat, Pak. Tadi sholat dua puluh tiga rokaat, sholat al-weh, tujuh menit. Ini terancam tidak sah. Kalau tidak sah, ya batal. Ingat, Nabi. Batal sama dengan tidak sah. Orang yang sholatnya tidak sah, sama dengan seperti orang yang tidak sholat. Orang yang wudhunya tidak sah, sama dengan orang yang tidak wudhu. Orang yang kuasanya batal, berarti seperti orang yang tidak kuasa. Berarti kalau ada orang, kok dia sholat tidak sah, ya seperti orang yang tidak sholat. Berarti dia berusaha. Jadi, sholat kita itu sah itu wajib, Pak. Sah itu wajib. Sholat kita wajib sah. Puasa kita wajib sah. Umroh kita, haji kita wajib sah. Ini wajib. Barang siapa yang dia sengaja, sholatnya dibikin tidak sah, dosa dia. Kenapa? Mungkin pada kita sampaikan, sah itu konsekuensinya tiga. Sholat saya sah. Puasa saya sah. Untuk saya sah. Konsekuensi tiga. Satu, gugur kewajiban. Berarti, nik sholatnya durung sah, belum gugur kewajiban. Berarti, dia masih punya tanggungan. Jelas, ya? Berarti, dia punya hutang sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, dia puasanya tidak sah. Berarti, dia bantah. Berarti, belum gugur kewajiban. Berarti, dia masih punya tanggungan. Punya hutang kepada Allah azza wa jel. Yang kedua, sah itu berarti tidak perlu mengulang. Sah kok? Untuknya sah, tidak usah mengulang. Puasanya sah, tidak usah mengulang. Dan seterusnya. Yang ketiga, sah itu konsekuensinya adalah berhak mendapatkan pahala. Berhak, nik. Bukan pasti. Ada orang, sholatnya sah. Apakah pasti mendapatkan pahala? Belum tentu. Ada orang yang puasanya sah. Umrahnya sah. Hajinya sah. Apakah pasti mendapatkan pahala? Diterima oleh Allah? Belum tentu. Lagi, diterima itu tidak wajib. Ada orang, sholatnya sah. Puasanya sah. Tapi Allah tolak dosa, enggak? Karena soal pahala, soal diterima itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting, sholat kita sah dulu. Yang penting, puasa kita sah dulu. Ini wajib. Agar bugur kewajiban. Soal mendapatkan pahala atau tidak. Bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi, kemudian setelah kamu rukuk dengan Tuma'ina, sumarfa hatta takdila ko'iman. Kemudian kamu iktidal sampai berdiri lurus. Yaitu tegak. Summasjud hatta tatumaina sajidan. Kemudian kamu sujud sampai Tuma'ina. Sumarfa, kemudian bangkit dari sujud. Hatta tatumaina jalisan. Duduk di antara dua sujud dengan Tuma'ina. Summasjud hatta tatumaina sajidan. Kemudian sujud lagi sampai Tuma'ina. Apa kata Nabi? Summa fa'al thalika kulihah. Lakukan rakaat berikutnya seperti itu. Jadi inti kultum kita tadi itu membahas orang yang sholatnya tidak Tuma'ina. Karena Tuma'ina itu menurut tiga madhab. Shafi'i, Khambali, Maliki itu rukun. Nah, Hanafi memang tidak rukun. Nah, jenis dengan tindak umrah, tindak haji. Nanti banyak orang-orang yang bermadhab khanafi, sholatnya cepat-cepat. Memang mereka meyakini tidak rukun. Sehingga sholatnya cepat-cepat. Nah, jenis dengan mengaku bermadhab shafi'i, itu rukun. Harus. Namanya rukun itu, rukun itu kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, betal. Jelasin? Tapi kalau wajib sholat, Nek ditinggalkan sengaja, betal. Nek ditinggalkan tidak sengaja, tidak betal. Tapi wajib berganti dengan sujud sahwi. Jadi, rukun itu lebih tinggi daripada wajib sholat. Maka barisnya, yang dia sholat kok tidak tumak nina, terkancam sholatnya betal. Betal sama dengan, berarti seperti orang yang dia tidak sholat. Maka rukun saya, nek ditinggalkan sholat, jangan sampai bermakmub dengan imam yang tidak tumak nina. Jangan sampai masjid kita, sholat kita ini, dimami orang yang sholatnya tidak tumak nina. Bisa betal. Bisa betal. Jangan sampai sekadu, kita safar di perjalanan, mampir ke masjid A, misalkan. Kita ikut sholat di situ, bermakmub dengan imam, sholat isyak, misalkan. Ternyata imam ini cepat banget. Tidak tumak nina, sampai sekadu gabung, ini cara ini. Maka solusinya adalah, jangan berniat untuk bufah rotoh. Alias, memisahkan diri, dari jamaah. Berarti ini sholat sendiri. Jelas ya? Sholat sendiri berarti ini. Maksudnya, bareng-bareng aku yang paling menarik, Pak. Ini imam, tidak. Maksudnya, imam semuanya rukuh. Sujud aku, al-fatifah. kalau seperti itu, jadi fitnah kita, mungkin bisa keluar. Keluar. Wah, keluar jadi soh rapet. Misalnya, jangan soh paling depan, jamaahnya panjang sana, lawangnya paling berikutnya. Maka, barangkali, di antara solusinya, jangan tetap ikut sholatnya imam, tapi nanti diulang. Batal. Lagi kan, batal ya diulang. Gila sih. Nah, kecuali jangan di pojok. Pojok yang tembok, jangan bisa sholat sendiri, mufar rokok. Soalnya jangan di tengah-tengah soh, lalu jangan mufar rokok, ya ini sudah setuju jangan, saya mengatakan Dewi, yang jangan memutus soh. Itu. Jangan memutus soh. Soh. Mulai ini, cari mejid, yang imamnya, Tumak Nina. Ada satu kaedah nih. Ma soha, sohla tuhu, sohla imamah tuhu. Barang siapa yang dia, kalau sholat sendiri sah, maka jadi ma'um, ya sah. Kalau ada orang yang, kalau dia sholat sendiri, kok tidak sah, jadi imam? Kita ulangi tadi. Ma soha, sohla tuhu, sohla imamah tuhu. Barang siapa yang dia, kalau sholat sendiri, kok sah, maka jadi imam, sah. Tapi kalau dia sholat sendiri, tidak sah, jadi imam, juga tidak sah. Contoh seperti anak kecil. Anak kecil, usia 3 tahun. Sholat Dewi, tidak sah, karena dia belum tamis. Jadi imam, ya rasa juga. Mbah Dukun, sholat sendiri, tidak sah. Jadi imam, ya rasa juga. Orang yang dia sholatnya, cepat banget, orang sah. Jadi imam, ya rasa juga. maden. Jadi pastikan, imam kita, harus, Tumak Ninnah. Karena Tumak Ninnah itu, rukun, sholat. Ada seorang sahabat, yang bernama, Khudzaifah. Beliau pernah melihat, ada orang yang dia, sholat terlalu cepat. Apa kata dia? Lalu minta, jika kamu mati, hadih sholat, dengan sholat ini, maka, kamu akan mati, di luar fitruh, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ancaman, orang yang sholatnya, tidak Tumak Ninnah. Terakhir, ada sebuah hadis, kata Nabi, Inna Rajulallahu Alaihi Wasallia Siti. Nah sana, Lam Tuqbal Sholatahu. Ada orang yang dia, sholat selama, 60 tahun. Suidat tahun. Tapi, satu rukun pun, tidak diterima oleh, Allah SWT. Kenapa? Karena dia, sholat, tapi dia, tidak Tumak Ninnah. Jelas sih? Karena sholatnya, tidak Tumak Ninnah, maka sholatnya, dianggap sia-sia, dianggap tidak ada pahala, dan dia sebatal. Maka, panggapun, kalau kita taruhi, kalau kita sholat, sholat apapun, berusaha dengan Tumak Ninnah. Sebagian orang, ketika dia sholat, taruhi itu, goleti majit yang paling cepat. Goleti majit, yang imamnya paling cepat, nanti iso imamnya, al-fatihah, satu nafas. Apa-apa? Ini sama-sama, Masa Allah. Iso imamnya, satu nafas, surat-suratnya, satu nafas, sehingga, kilat. Terakhir, yang menyedihkan, ada satu menjadikan, yang menyedihkan, Arab sholat, ada tarhim. Perso tarhim, tarhim, yang ini, sholat, wassalamu alaikum, ini, kan sering, tarhim, ini namanya, tarhim, ini, tarhim, ini, sholat, wassalamu alaikum, ini, setel, tarhim, mungkin, 10 menit. Terus, ar-adhan, sholat, Allah, ilahiya, rabbi, anda maulana, subhanallah, mungkin, terus, adhan, suwi, karena, panjang nafasi, beradhan, puji-pujian, puji-pujian, ini, kadang-kadang, suwi, 10 menit. Terus, ber, sholat, dikiri, suwi, kadang-kadang, ada, salam-salamat, bareng-bareng, tapi, sholatnya, ngebut, apa? Ya, sih, jadi, tarhim, suwi, adhan, suwi, uji-pujian, suwi, inti acara, kan sholat, 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 cepat, ngebut, sayang sekali, padahal, ini, yang wajib, ini, yang faru, dan, ini, tentunya, butuh, belajar, kita perlu belajar, semangat untuk belajar, jadi, banyak, kaum muslim ini, mereka semangat beramal, tapi, kurang semangat mencari ilmu, ini, bayang, semangat beramal, 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 tapi, tanpa ilmu, ini, terancam, amalannya, tidak diterima oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, demikian, semoga menjadi, ilmu yang bermanfaat, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,